Perusahaan Wall Street mengalami pelemahan pada Selasa karena kekhawatiran tentang biaya belanja infrastruktur dan potensi kenaikan pajak. Pembicaraan tentang rencana infrastruktur, pemerintah, dan kebijakan pajak membuat investor waspada. Pemerintah Amerika Serikat mendanai paket bantuan Presiden Joe Biden senilai 1,9 triliun dolar Amerika yang dianggap membebani investor. Selain itu, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa rencana pengembangan kenaikan pajak di masa depan untuk membiayai investasi publik yang baru. Yellen berbicara di hadapan Sidang Komite Jasa Keuangan DPR, di mana Chairman Federal Reserve Jerome Powell juga menyampaikan pandangannya di depan komite tersebut. Baik langsung saja kita akan cermati bagaimana pergerakan bursa Wall Street seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. S&P 500 ditutup turun 0,76 persen di level 3.910 tertekan oleh sektor industri dan material. Kemudian Dow Jones Industrial Average melemah 0,94 persen di level 32.423. Kemudian Nasdaq Composite Anjelok sekitar 1,12 persen di level 13.227. Kemudian Nasdaq Composite Anjelok